saya juga benci dengan Wahabi tapi Wahabi yang pernah saya uraikan dalam khutbah mungkin sudah menyebar beberapa ceramah saya pada jalan bapak ibu semua ya Wahabi yang hadir di Afrika yaitu adalah Abdul Wahab bin Abdul Rahman al-Afriqi yang digelari dengan al-wahabi ya gelar ajarannya dia inilah yang mengkafirkan semua kelompok di luar dia menyesatkan semua kelompok di luar dia menghalalkan darah dan harta semua kelompok di luar dia sementara Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yang ada di Arab Saudi yang menjelaskan dan mencerahkan pemahaman umat dinobot oleh para ulama ahlus Sunnah wajamah dia adalah mujadid abad itu dan ini abad ke-18 kau muslimin beliau bukan yang pantas disematkan gelar Wahabi itu kepada beliau Hai saat saya duduk-duduk dengan Syekh apa Tengku Zulkarnain Hai sekitarisnya segerjanya Muih bila menjelaskan banyak amalan-amalan yang dijelaskan para ulama-ulama bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri amalan itu diamalkan oleh sesaudara kita yang ada di NU setidak-tidaknya beliau merekomendasikan tidak masalah lalu yang disandarkan dan disematkan oleh kelompok-kelompok Syiah untuk membentur-bentur NU dengan Muhammadiyah NU dengan Salafi dan sebagainya dengan alasan Wahabi penyematan yang salah bukan Syekh Abdul Wahab tapi Abdul Wahab bin Abdul Rahman yang al-Afriqi paham sekarang Bapak Ibu cuman dia menyematkannya seolah-olah itu Arab Saudi orangnya pulau-olumah Arab Saudi itu Wahabi semua kalau begitu Wahabi gimana memang kafir halal darahnya ngapain datang ke situ ke Mekah ke Medinah kalau memang iya ngapain pergi haji ke sana kau muslimin kenapa Allah mengamanahkan Mekah disitu Medina disitu yang Nabi mendoakan sampai akhir zaman negerinya penduduknya masa iya menjadi manusia yang sesat kan cara berfikirnya sudah dikotori oleh orang Syiah Bapak saya menyalahkan Syiahnya saya menyalahkan Syiahnya sebab apa istilah Wahabi ini sengaja dibangkit bangkitkan kembali oleh kaum Syiah ah yang 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 y yang